Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk belajar pada acara kami siang ini. Tadi cukup banyak informasi, penjelasan dari para pakar yang memang kalau bicara putusan MK No. 91 ini memang pakar-pakar tadilah yang sepantasnya bicara dan sudah memberikan pencerahan kepada kita. Karena itu saya tidak banyak berkomentar atau memberikan masukan kecuali bahwa yang saya usulkan lebih kepada bahwa Undang-Undang ini, Undang-Undang 11 2020 ini seharusnya dibatalkan. Jadi saya tidak tahu prosesnya seperti apa kalau mau dibatalkan itu, apakah pemerintah dan DPR menarik lagi atau seperti apa mekanismenya. Tapi memang sepantasnya ini dibatalkan karena beberapa pertimbangan. Mungkin ada nama atau tujuh pertimbangan ya. Menurut saya ini yang bukan ahli hukum cuma karena semangat saja kita mau kehidupan pernegara ini bisa berlangsung lebih baik dan yang berkuasa itu tidak mentang-mentang berkuasa lalu ingin berbuat senaknya. Karena itu kita harus bersuara dan suara saya tuntutannya yang utama adalah supaya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 berikut lima puluhan ya. PP dan PRP di bawahnya itu harus otomatis dinyatakan tidak berlaku. Itu tuntutannya. Nah alasannya yang pertama bahwa karena proses pembentukannya sendiri itu dinyatakan tidak sesuai konstitusi. Tidak sesuai dengan asas yang berlaku dan moralitas Pancasila yang berdijunjung tinggi. Nah kalau sudah seperti itu maka kontennya pun otomatis itu harus dinyatakan tidak berlaku. Tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi tidak perlu lagi kita mencari-cari cara supaya ini masih bisa tetap berlaku seperti yang dinyatakan oleh Pak Jokowi atau Menko Perekonomian Erlanggar Tarto sehari atau di hari yang sama setelah putusan disebut. Jadi otomatisnya harus dibatalkan karena memang proses pembentukannya tidak sesuai dengan azas pembentukan Undang-Undang terutama yang diatur di dalam Undang-Undang P3 maupun Pancasila kalau kita bicara soal moralitas. Kemudian yang kedua, sebetulnya dengan pernyataan bahwa proses pembentukannya itu tidak sesuai dengan konstitusi, maka kekhawatiran publik selama ini bahwa pembentukannya itu syarat dengan berbagai kepentingan terutama oleh oligarki, maka itu menjadi terkonfirmasi. Kekhawatiran publik tentang keterlibatan dan peran dari pengusaha terutama yang dekat dengan kekuasaan sejak perencanaan sampai proses pembentukan itu terkonfirmasi bahwa mereka memang aktor-aktor yang sangat dominan untuk membuat Undang-Undang ini bisa akhirnya ditetapkan. Jadi putusan MK mengkonfirmasi bahwa ada peran dominan, tapi yang akhirnya ini memang terbukti tidak sesuai konstitusi dan otomatis isinya juga tidak dapat diterima. Bagaimana mau menerima isi atau materi muatan dari Undang-Undang itu sendiri kalau prosesnya sendiri sudah bermasalah. Memang ada yang mengatakan tidak masalah, bisa saja kan. Tapi kalau kita lihat motif, yang ketiga saya kira motif bagi oligarki untuk terlibat dalam pembentukan ini kan lebih banyak untuk kepentingan mereka. Jadi yang ketiga poinnya adalah kita menolak ini, minta ini dibatalkan karena motif dibalik kebutuhan ini lebih banyak untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha, oligarki. Memang dalam kampanyenya disebutkan ini untuk mengundang investasi, tapi juga disebutkan untuk membuka lapangan kerja. Tapi ternyata poin keempatnya yang kita catat adalah justru yang digadang-gadang salah satu alasan itu untuk membuka lapangan kerja lebih luas dan tersedia lebih banyak. Karena ternyata kan suaranya tidak didengar, tidak terlibat dalam proses partisipasi publiknya, terutama buruh misalnya, maka memang ini memperkuat poin ketiga tadi tentang motif. Karena di sisi lain hanya mengkampanyekan, membuka lapangan kerja yang luas, tapi sebetulnya justru buruh misalnya itu tidak diberi kesempatan untuk bersuara dan lebih banyak dirugikan. Dan justru nanti juga akan membuka lapangan kerja lebih luas kepada tenaga asing, persyaratannya itu semakin diperlonggar. Sekarang saja yang aturannya masih ada pun itu pelanggaran sudah sangat masif, terutama terhadap TKA Cina yang merampok hak-hak buruh di Indonesia. Apalagi nanti ini akan di-endos dengan aturan yang tadi ya, sengaja disiapkan oleh oligarki dengan motif untuk kepentingan mereka atas nama investasi dan pembukaan lapangan kerja, tapi justru si buruhnya sendiri itu tidak diberi kesempatan partisipasi dan hak-haknya pun kemungkinan besar akan bisa terampas. Nah soal partisipasi publik, poin yang penting juga perlu kita catat, bahwa jangankan publik pakar atau LSM. Di DPR saja, itu pada saat proses pembuatan, itu ada dua fraksi yang tidak menerima draft. Cukup lama baru menerima, dan akhirnya yang diterima itu yang mana, yang final juga tidak jelas. Ini juga yang perlihatkan bahwa faktor moral hazard oleh penyelenggara negara, terutama pemerintah dan DPR, yang ditumpangi dan berkolaborasi dengan oligarki, itu sangat berperan untuk membuat supaya undang-undang ini bisa dibentuk dan ditetapkan. Nah ini poin kelima, saya kira ya. Karena kita tadi juga sudah disinggung di awal tentang dalam putusan itu ada dissenting opinion yang menyebutkan ada puluhan RDPU atau sosialisasi ke kampus-kampus dan sebagainya. Puluhan saya kira disebutkan juga itu di mana saja. Tapi itu kan satu arah, sifatnya satu arah. Bukan sifatnya itu dialog dan untuk mencari kesepakatan bersama. Jadi saya kira ini juga perlu kita ingatkan kepada yang namanya Bapak Joko Widodo atau Luhut, itu juga kasih komentar tentang itu. Ini jangan membodohi dan menganggap bahwa kita menerima begitu saja, keterangan mereka sudah melakukan begitu banyak undangan kepada publik, tapi ternyata sifatnya itu hanya penjelasan satu arah. Bukan dialog interaktif untuk mencari solusi dan kesepakatan. Jadi karena itu tadi kalau disebut di awal tentang cacat konstitusional, ya memang faktanya seperti itulah. Prosesnya itu asasnya tidak diikuti sebagaimana seharusnya, tapi ini lebih karena adanya moral hasad oleh siapa? Oleh penyelenggaraan negara dan oligarki pengusaha. Karena kalau kita lihat waktu pembentukan, draft itu sendiri, pengusahanya itu mana saja yang terlibat. Itu ada James Riyadi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kita bicara tentang adanya pakar yang mengatakan ini bentuk kompromi. Kok disebutkan kompromi atau jalan tengah? Jalan tengah tapi melanggar konstitusi? Itu artinya apa? Jadi jangan juga ini pakar dalam rangka bersuara, tapi dasarnya tidak jelas, itu lalu ingin membuat supaya publik itu nyaman, pemerintah itu bisa melanjutkan agenda-agenda oligarkisnya, tapi faktanya pelanggaran konstitusi, pelanggaran terhadap azas moral yang diatur di Pancasila itu sudah dilanggar. Jadi ini saya kira juga jangan kita biarkan untuk terus dikasih kesempatan bersuara. Nah, yang terakhir saya kira masalah moral hazard juga itu diduga oleh hakim-hakim konstitusi. Kalau tidak ada masalah moral, saya kira mereka tidak akan membuat keputusan seperti itu. artinya oligarki itu sudah sampai ke sana juga. Jadi bukan cuma di eksekutif, di legislatif, di yudikatif pun menurut dukaan saya, itu sudah terjangkit moral hazard, dan ada konflik kepentingan, dan saya kira di awal 2020 kita mencatat bahwa mereka sudah mendapatkan berbagai fasilitas yang menguntungkan dari sisi mereka sebagai hakim. Sehingga dengan begitu dikasih dulu gula-gula, sehingga tidak mampu untuk membuat keputusan yang objektif, yang pro kepada kepentingan rakyat. Jadi saya kira itulah sejumlah alasan. Nah, kalau kita memang cerdas dan menggunakan hati nurani, moral, sebetulnya mestinya kita sepakat untuk menyatakan ini batal, tidak berlaku, termasuk peraturan daripepes di bawahnya, dan saya kira kami bisa menyuarakan seperti itu, ini usul saja ya, bukan berarti harus diikut, tapi menurut saya seperti itu, yang bukan pakar hukum, tapi saya cuma menyuarakan atas kepentingan publik setelah mengikuti berbagai diskusi dan pencerahan oleh sejumlah pakar dalam kasus ini, yang intinya saya mengambil kesimpulan, kita harus minta ini dibatalkan, karena memang ini motif bentukannya, bukan terutama untuk investasi dan pembukaan kesempatan lapangan kerja lebih luas, tapi lebih banyak kepada bagaimana oligarki bisa mendapat keuntungan, dan untuk itu mereka melakukan berbagai cara, terutama lewat eksekutif, lalu legislatif, lalu juga mungkin ke hakim-hakim di MK, yudikatif, sekaligus mereka melakukan manipulasi informasi dan pemaksaan kehendak, karena itu saya kira, mari kita terus luarakan, batalkan Undang-Undang Nomor 11 2020, berikut seluruh PP dan Perpres di bawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.